Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lestari Anissa Nijan Dan teman saya yaitu Rizkiya Eri Anissa Kami dari program studi pendidikan sejarah kelas 6B Disini kami akan menjelaskan artikel kami Yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Islam dan disiplin ilmu Artikel kami berjudul Studi terhadap peran Buya Hamka dalam mengintegrasikan nilai keislaman dengan kemerdekaan Indonesia Tujuan artikel ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan Buya Hamka Dalam mengintegrasikan nilai keislaman dan kemerdekaan Indonesia Dari banyaknya peran Buya Hamka terhadap kemerdekaan Indonesia Fokus dalam pembahasan artikel kami yaitu mengenai peran Buya Hamka Dalam bidang pendidikan, politik, dan agama Untuk metode yang digunakan dalam artikel ini Kami menggunakan metode penelitian kualitatif Dengan pendekatan studi pustaka Data-data yang kami gunakan yaitu berasal dari Artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan tema pada judul artikel kami Dalam pembahasan artikel kami terdapat 4 subah pembahasan Yang pertama yaitu mengenai profil atau biografi dari Buya Hamka itu sendiri Yang kedua itu mengenai peran Buya Hamka dalam mengintegrasikan nilai keislaman Terhadap kemerdekaan Indonesia yang meliputi bidang pendidikan, bidang agama, dan bidang politik Pada subah pertama pembahasan artikel kami yaitu membahas mengenai biografi Buya Hamka Buya Hamka merupakan ulama yang terkemuka dan penuh dengan karismatik Yang mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk membela perjuangan tanah air Peran Buya Hamka terhadap negara Indonesia yang begitu besar Menjadikannya diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia Hamka merupakan singkatan dari nama Haji Abdul Malik Karim Amrullah Yang merupakan anak dari pasangan Abdul Karim Amrullah dan Siti Safiyah Jika dilihat dari keturunannya Hamka masih merupakan keturunan dari salah satu pahlawan perang padri Yaitu Abdul Arif yang bergelar Tuanku Pauh Pariaman atau yang dikenal sebagai Tuanku Nantuo Hamka merupakan salah satu ulama yang unik Kenapa? Karena sampai akhir hidupnya ia hanya menempuh pendidikan yang rendah Yaitu hanya sebatas duduk di bangku kelas 2 di sekolah desa Tetapi dengan kecerdasan yang ia miliki dan rasa ingin tahu yang tinggi Membuatnya belajar secara mandiri hingga menjadi sosok yang begitu banyak dikagumi Dengan karya-karya yang dihasilkannya Kemudian yang selanjutnya yaitu peran Buya Hamka dalam pendidikan Nah menurut Buya Hamka pendidikan Islam merupakan pembentukan pribadi Yang berbudi pekerti guna mencapai kemajuan bangsa untuk mencapai kemuliaan Selain itu gagasan Buya Hamka juga mengenai pendidikan muncul dikarenakan pendidikan yang berjalan Selama ini hanya menekankan kepada pengajaran dan melupakan inti dasar dari mendidik Sehingga pada akhirnya produk yang dihasilkan dari pendidikan tersebut Akan pincang dan tidak seimbang antara ilmu dan perbuatannya Kemudian secara umum Hamka juga menyebutkan bahwa pendidikan Islam itu memiliki tujuan Untuk membentuk peserta didik sesuai dengan ajaran Islam yang luhur Nah mungkin itu gambaran isi dari artikel kami dari subab 1 sampai subab 2 Nah mungkin untuk subab ketiga dan subab keempat mengenai peran Buya Hamka dalam bidang agama dan politik Akan disampaikan oleh teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizky Aery Anissa Saya merupakan bagian dari kelompok 4 untuk mata kuliah Islam dalam disiplin ilmu Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peran Buya Hamka dalam bidang agama dan juga dalam bidang politik Yang pertama dalam bidang agama Dalam pembahasan di bidang agama dibahas dalam artikel kompo kami yang meliputi dalam sebagian hal berikut Seperti mengenai Hamka yang melakukan pembaharuan pemikiran agama di Indonesia Lalu mengenai Hamka yang juga memiliki konsentrasi bagi perkembangan tasawuf di Indonesia Serta mengenai munculnya gerakan muda Gerakan dari kaum muda yang berasal dari Minangkabau Untuk melakukan pembaharuan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan yang bertentangan dengan keislaman Seperti memberikan sajan kepada arwah Lalu juga terdapat peran Buya Hamka dalam bidang politik Dalam pembahasan di bidang politik tersebut dibahas dalam artikel kompo kami yang meliputi dalam sebagian hal berikut Seperti mengenai waktu dari masuknya Buya Hamka ke dalam dunia politik Lalu mengenai latar belakang dari Buya Hamka yang masuk ke dalam dunia politik Mengenai proses yang dilalui Buya Hamka selama berada dalam dunia politik tersebut Dan juga terdapat pembahasan mengenai Hamka yang memiliki kegigihan dalam menjalani proses yang berkaitan dengan kegiatan politiknya Dan dapat dikatakan berhasil untuk memecahkan masalah dalam permasalahan yang terdapat dalam kegiatan politiknya tersebut Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai isi dari pembahasan artikel kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh